hai oke minasang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh minasang ogengki desu kah hari ini kita akan belajar mengenai huruf kanji nah huruf kanji yang kita pelajari hari ini akan saya ambil dari buku ini kanji rinsucho minanon honggo satu japanis kanji wakbut sebelum masuk hari kita kita belajar mengenai huruf kanji huruf kanji itu apa sih huruf kanji seperti ini kanji 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 ini adalah huruf Cina yang dipakai di Jepang dipakai di Jepang tapi asalnya dari Cina karena berasal dari orang Cina dan dipakai di Jepang maka otomatis mempunyai dua cara baca cara baca orang Cina dan cara baca orang Jepang acara baca orang Cina disebut on on yomi sedangkan cara baca orang Jepang disebut kunyomi langsung masuk kanji nomor satu kanji nomor satu adalah kanji ini kanji nomor satu 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 kanji orang kanji ini artinya orang kunyominya adalah hito dan on yominya adalah ini atau jing di kosa kata ini cara bacanya adalah anohito anohito artinya orang itu nihong jing nihong jing nihong jing nihong jing artinya orang Jepang kanji nomor satu kanji nomor satu kanji nomor satu kanji nomor dua kanji ini artinya nama kunyominya adalah na kunyominya adalah na dan on yominya adalah mei yang konyum on yominya mei yang pertama nama nama namanya artinya nama di kosa kata ini yumi yumi artinya terkenal oke masuk ke kanji nomor tiga kanji nomor tiga kanji ini artinya itu bisa orang atau bisa arah atau bisa cara kunyominya adalah kata pohon yominya oh yang pertama kata nah ini yomi kata yomi kata yomi kata artinya cara membaca yang ini anokata anokata artinya orang itu lanjut ke kanji nomor 4 kanji ini artinya itu buku atau juga artinya asal moto ya buku atau asal kunyominya adalah moto kunyominya adalah hong yang pertama moto nah ini artinya dibacanya yama moto ini nama orang jepang nah ini dibacanya nihong 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 ini artinya jepang kanji nomor 5 nah kanji ini artinya itu bisa hari bisa juga matahari bisa juga tanggal kunyominya kunyominya adalah hi kunyominya adalah nichi atau ni seperti tadi nihong 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 ini dibacanya nih dan ini dibacanya nihong kalau hi ini artinya matahari misal nah ini dibacanya asahi 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 ini artinya matahari pagi lanjut kanji nomor 6 nah kanji nomor 6 ini ada artinya adalah apa kunyominya adalah nan nan atau nani kalau onyominya itu kak tapi ini jarang banget digunakan yang pertama contohnya nandesuka 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 itu artinya apa nandesuka nani atau nani wo shimasu ka nani wo shimasu ka lakukan apa nah disini dibacanya nani nani lanjut ke kanji nomor 7 kanji ini nah ini kanji kata sifat kanji ini artinya besar besar ya seperti orang merenggangkan tangannya besar kunyominya oki nah ini maksudnya saya kasih strip ini hiragana yang ini harus ditambahkan setelah huruf kanji selanjutnya pon hyominya adalah dai dai atau tai kita lihat contohnya yang pertama oki 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 ini dibacanya oki oki ini artinya besar nah yang selanjutnya nah ini dibacanya adalah dai dai daigaku 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 artinya universitas kita lanjut kanji nomor 8 kanji nomor 8 kanji ini kanji ini itu artinya belajar kunyominya adalah on yominya adalah mana bu perhatikan disini bunya harus ditulis setelah huruf kanjinya ditambahkan bu baru dibacanya mana bu nah on yominya on yominya itulah adalah gak aku atau gak gak ditambah sukecil kita lihat contohnya mana bu nah ini mana bu mana bu artinya mempelajari selanjutnya dai gaku seperti yang tadi sebelumnya gaku dai gaku dai gaku artinya universitas nah kita lihat contohnya gak dengan sukecil ini dibacanya gaku gaku itu artinya sekolah masuk kanji nomor 9 kanji nomor 9 nah kanji ini artinya bertemu atau perkumpulan atau pertemuan kunyominya adalah au kunyominya adalah au dan on yominya adalah kai 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 kita lihat contohnya au au ini ini dibacanya au artinya bertemu nah ini dibacanya kaisa kaisa artinya perusahaan oke masuk ke kanji nomor 10 kanji ini hanya ada on yominya on yominya itu sha sha atau ja ja ini contohnya sha ini kaisa ja ini jinja nah yang kita tulis sekarang kaisa saja kaisa kaisa ini sudah kita tulis tadi ya kaisa 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 ini artinya perusahaan langsung ke kanji nomor 11 kanji ini nah kanji nomor 11 ini artinya terlebih dahulu kunyominya adalah saki on yominya adalah sen sen saki atau sen kita lihat contoh kalimatnya contoh kosekatanya nah di kalimat ini kanji ini dibatuhnya saki 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 ini dozo silahkan terlebih dahulu atau silahkan duluan kanji ini dibatuhnya sensei 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 artinya guru atau say ini artinya hidup berarti orang yang hidup terlebih dahulu dia mengetahui lebih dulu maka disebutnya sensei atau guru ya lanjut ke kanji nomor 12 kanji nomor 12 ini artinya hidup kunyominya kunyominya ikiru ikiru atau umareru perhatikan disini i dan u kirunya baru ditambahkan setelah kanji umareru 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 ditambahkan setelah kanjinya dibaca umareru onyomi nya adalah say say kita lihat contohnya yang pertama ikiru ikiru ini dibacanya ikiru ikiru artinya hidup selanjutnya umareru 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 artinya melahirkan umareru umareru artinya bukan melahirkan artinya dilahirkan selanjutnya kanji kanji ini dibacanya gagusei gagusei artinya siswa atau mahasiswa masuk ke kanji nomor 13 kanji ini artinya pergi kunyominya adalah iku iku kunyominya adalah ko ko kita lihat contoh kosa katanya ini dibacanya iku iku artinya pergi nah kanji ini dibacanya adalah gingko gingko ginko ginko artinya adalah bang lanjut ke kanji nomor 14 kanji ini artinya adalah datang atau yang akan datang kunyominya adalah kuru kuru atau kimasu kalau dalam bentuk masnya kimasu onyominya adalah rai rai kita lihat contoh kalimatnya pertama itu kimasu tak berarti amerika kara kimasta kimasta nah ini kimashita kimasta artinya saya berasal dari amerika atau saya datang dari amerika selanjutnya ini dibacanya raigetsu raigetsu itu artinya adalah bulan depan atau bulan yang akan datang masuk ke kanji nomor 15 kanji ini artinya diri sendiri kunyominya adalah mizukara mi su ka rap perhatikan terakhirnya ini harus ditulis setelah huruf kanjinya mizukara kunyominya adalah ji ji mizukara ini artinya diri sendiri mizukara mizukara artinya diri sendiri dan ji ji ini dibacanya jibung jibung pun artinya sama diri sendiri lanjut ke kanji nomor 16 kanji ini artinya itu kendaraan kunyominya 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 kuruma 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 artinya mobil onyominya adalah syak nah syak ini artinya kendaraan kita lihat contoh katanya ini dibacanya kuruma 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 artinya mobil ke geld kanji katanya katanya satu parti kanji ini dibacanya jido sa jido sa do bukan do nya yang sa nya sa sa jido sa artinya adalah mobil atau kendaraan yang bergerak sendiri jido sa sekian pelajaran mengenai kanji yang ada di minanoni honggo bab 1 selanjutnya kita akan terus membahas sampai bab 1-25 jangan lupa subscribe like dan komen dan juga di-share jika video ini bermanfaat ya arigatouzaimasu ja matane hehehe Mm-hmm.